Kelas 6 yang berbahagia pada sore atas hari ini, kita akan membahas soal-soal try out. Mohon maaf Ibu terlambat sedikit. Coba Pian perhatikan dahulu ada soal yang tertera di layar Pian. Coba Pian perhatikan. Soal nomor 1, perhatikan. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem danau adalah yang ada di danau. Coba Pian perhatikan. Ada pilihan A, B, C, dan D. Pian perhatikan di sana. Ibu pernah mengatakan dengan bu Hantian bahwa yang namanya pelangton itu ada dua jenis. Ada yang namanya fitoplankton, ada yang namanya zooplankton. Nah, kalau fitoplankton itu ujir ibu berasal dari jenis apa nak? Ada yang ingat? Yang dinyalai lo. Ada Santi yang masih nyala mikrofonnya. Di situ perhatikan ada ibu pernah mengatakan bahwa yang namanya pelangton itu memang organisme yang kecil sekali dan sebagai produsen di perairan. Namun, kalau misalnya pelangton itu tidak disebutkan pelangton, tetapi menyebutkan zooplankton atau fitoplankton, maka bu Hantian harus bisa membedakan. Yang mana yang dari jenis sembuhan, yang mana dari jenis hewan. Karena yang namanya produsen itu jelas sudah harus berasal dari jenis sembuhan. Ibu mah ada, ibu mah ada. Manu layarnya diubah jadi landscape supaya materinya gendal tulisannya. HPnya diubah jadi landscape. Ada istilah pelangton tadi, kalau fitoplankton itu berasal dari jenis tumbuhan, sedangkan zooplankton berasal dari jenis hewan. Jadi kalau dalam rantai makanan, itu yang lebih dahulu pasti dari jenis fitoplankton. Coba perhatikan, di situ yang fito yang berdahulu, yang mana pilihannya? B, iya lah. Nah, fitoplankton pun. Hah? Yang A anaknya itu balik, karena zooplankton sudah lulu. Kalau zooplankton itu dari jenis hewan. Ya. Jadi kalau misalnya yang produsen itu pasti sudah. Benar, pilihannya adalah B. Atau bagian perhatikan. Fitoplankton. Kemudian zooplankton. Kemudian, dimakan oleh ikan mujair. ikan mujair. Ikan gemusnya dimakuskan oleh ikan kelar. Yang benar itu adalah B. Yang nilai untuk nomor satu. Nah, sekarang yang nomor dua makanan. Itu ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh laba. Laba-labanya dimakan oleh burung. Jika populasi laba-labanya meningkat, maka hal yang mungkin tentu adalah. Yuk, kira-kira apa yuk? Kalau misalnya laba-labanya meningkat. Laba-labanya meningkat. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di situ ada tumbuhan. Ketika tumbuhan dimakan oleh ulat. Kemudian ulatnya meningkat. Maka ulatnya meningkat. Habis. Ulatnya menurun. Kemudian siapa yang meningkat? Pak? Padi. Jadi benar. Yang menjawab C. Ulatnya menurun. Padinya meningkat. Karena ulatnya dimakan oleh laba-laba. Maka tumbuhannya si padinya. Laba-labanya kan ada memakan padi, kah? Laba-laba kan ada memakan padi, Kakai. Laba-laba memakan ulat. Ulat yang memakan padi adalah ulat. Laba-laba termasuk karniforan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Coba perhatikan yang pilihan A. Ulat meningkat dan jagung menurun. Amunisannya ulatnya meningkat, jagungnya menurun. Nah, sedangkan ulatnya kan dimakani oleh laba-laba. Ada mungkin meningkat. Berarti yang pilihan asa sama. Terus ulatnya meningkat, burungnya menurun. Nah, itu terbalik. Ya, luna. Harusnya ulatnya yang menurun, burung yang meningkat. Kenapa burung jadi meningkat? Karena makanan burung tersedia dalam jumlah yang banyak. Ya, ada? Iya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kalau C kan burung, gila, sudah salah. Nah, sekarang soal nomor tiga. Perhatikan bentuk simbiosis pada dua mahluk hidup berikut. Sekarang ibu anak betakun, lawan imun mobil. Di sini, saya ada yang ada di kan. Dava, Bagus, Divan, Moza, Ayu, Kiko, Ega, Santi, Velary, dan Yuliana. Nah, dari semuanya hadir, ibu anak betakun dahulu. Kenapa itu simbiosis? Hubungan antara dua mahluk hidup? Hubungan antara dua mahluk hidup. Hubungan antara dua mahluk hidup. Bagaimana sih hubungan mereka? Nah, simbiosis ada berapa, nak? Empat. Empat. Dua. Tiga. Empat. Empat. Tiga. Empat. Tiga. Tiga. Empat. Tiga. Empat. Tiga. Tiga. Tapi kan ada empat. Kamu sebutkan dulu, simbiosis apa saja. Tidak. Mutualisme. Iya. Mutualisme. Komen salisme. Komen salisme. Komen salisme. Mutualisme. 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 Oke. Tunggu sebentar naklah. Iya. Baik, naik. Tunggu sebentar naklah di tamo. Silahkan masuk. Oke, Bo. Bo. Bo, jangan. Ada limennya. Ada, tapi napa. Nenek. Tepul Rebo. Udah, aku mau balen. Ini tulis, ya? Nenek. Kanah ini kebahannya, li. Kanah. Nenek. Nah, misah-masah. Gila, ne. Ih, gitu. Gila, tuh. Ini, kan. Woh, tadat, ya, Po. Eh. Ini tuh, pangli. Buku. Apa ini? ini sih Terima kasih. 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 Parasit. Parasit. Divan, Divan. Ayo tidak ditanya. Apa, Bu? Nah, siri hidup merambat di Pohon Mangga. Hubungannya apa, Divan? Parasitisme. Iya, Ibu. Ya, Kak. Nah. Kalau siri, Naklang. Comment, comment. Iya, betul. Comment, salius, Om. Nomor tiga mutu. Nomor tiga yang mutu. Betul. Iya, Valeri. Karena apa, Valeri? Karena sirih itu kadang mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Betul. Karena sirih, dia tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Sirih itu dia cuma menumpang merambat saja. Sirih kan dia hijau, dia punya klorofil, dia bisa berfotosintesis. Sehingga dia tidak merugikan dengan tanaman yang dirambatinya itu. Jadi jawaban untuk nomor tiga adalah B. Satu dan tiga. Oke. Nomor empat, perhatikan ekosistem. Ekosistem sawah, di dalam ekosistem sawah, maksudnya lah, terdapat juga. Oke, kita masuk kembali. Langsung kita lanjutkan soal nomor empat. Pada ekosistem sawah, terdapat jagung, wereng, komket, jagung, ular, katak, ular, dan telang. Bila menangkatak banyak diburuh, dan populasi tomket menurun akibat penggunaan insipis tidak berlebihan, maka hal tersebut juga. Nah, di sini kita perhatikan dulu ada jagung. Jagung berarti sebagai produsen. Berarti yang pertama dahulu jagung. Jagung itu ada tomket. Terus tomketnya dimakan oleh katak. Terus katak dimakan oleh pelar. Hanyar, elang. Nah, kalau misalnya kataknya banyak diburuh, terus tomketnya menurun, karena tomket itu kan hama. Jadi di basmi pakai insektisida. Nah, maka dapat menyebabkan A, ular terancam punah karena populasi tomket menurun. Sedangkan ular di sini itu adalah konsumen 3, atau pengonsumsi atau pemakan katak. Berarti, terus yang B, elang meningkat karena populasi wereng menurun. Jelas salah. Karena kalau yang di bawahnya sudah menurun, pasti yang di atas juga ikutan menu menurun. Terus yang C, populasi wereng meningkat dan gagal panen jagung. Terus yang D, populasi wereng dan ular meningkat. Nah, yang di sini jawaban yang paling tepat. Coba kalian perhatikan, jagung itu nakulah sebagai probusen. I-nya dimakan oleh wireng, dimakan oleh tomket, terus dimakan lagi oleh katak, terus ular baru elang. Kalau satu rantai makanan yang tomket lawan kataknya menurun, maka rantai makanan yang lain, jagung yang dimakan wireng lah. Yang meningkat, karena di sini nakulah sudah bukan merupakan rantai makanan lagi, tetapi jaring-jaring makanan. Karena terdapat beberapa rantai makanan. Jadi, pilihan yang paling tepat itu adalah C. Karena kalau misalnya tomketnya di basmi, werengnya tidak. Nah, tomket ibaratnya itu kayak gini. Jadi, jagung itu dimakani oleh wereng dan tomket. Antara wereng dan tomket itu terjadi sama makanannya. Nah, sedangkan tomketnya yang di basmi, terus kataknya pulang diburu. Akibatnya si wereng lah yang menjadi satu-satunya sebagai konsumen satu. Satu, akhirnya jagung dimakani oleh wereng dan terancam gagal panen. Jadi, jawaban nomor empat itu adalah C. Paham lah. Hai. Masih ada yang same play? Nomor lima. Buah manggis terkena dengan orang ada jenis manggis lain, yaitu manggis putih, yang banyak bidang etor. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengmahal, dan mulai didayakan. Tujur budidayakan manggis putih. Nah, tumbuhan manggis putih agar jumlahnya meningkat. Boleh. Yang B, meningkatkan divisa negara dari sekpariwisata pulau longi dari ledakan populasi tumbuhan manggis putih. Salah. D, menjaga agar populasi tumbuhan manggis putih tidak semakin berkurang. Ayo, kira-kira yang mana nih? Antara A atau D? Oh. Divan, ah. Yang lain? Yang lain? Bu. Bu. Iya. Sebenarnya, di sini antara A lawan D ini kayaknya sama ya, anaklah, hendak meningkatakan atau mencegah supaya tidak berkurang. Kayak gitu, nah. Nah, jadi, tapi jawaban yang lebih tepat di sini adalah D. Supaya populasi tumbuhan manggis putih tidak semakin berkurang. Nah, jadi jawabannya... Jadi... Nomor enam itu gambar apa, anak? Belalang. 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 Belalang hidup belalang. Belalang hidup belalang. Iya. Nah, tapi yang tahu lah anak-anak di belalang sangit itu dimapainya hidupnya di mana? Awas. Putong. Di... Awas. Belalang sangit itu nak kayak hidupnya di permukaan air. Dia jalan di atas air, nak kayak sakit, kayak tenggelam. Bawa, woy. Nah. Belalang sangit. Itu daur hidupnya sempurna kok, Kakak, danak? Ada. Eh, tahu. Boleh. Yang sambil membuka smartbook. Boleh. Tidak. Apakah termasuk metamormosi sempurna atau tidak? Belalang sangit itu. Sini. Dengarkan. Dengarkan nih. Boleh. Dengarkan. Ada lagu. Coba nih mati. Berat. Dirung lah. Jadi, senak lah. Posisnya tidak senak lah. Tidak senak lah. Tiga. Tahapan daur hidupnya. Benar, itu adalah. Tidak senak lah. Tidak senak lah. Ulan ketinggalan. Apa yang ingin? Jadi, yang benar itu adalah, D. Tidak senak. Nimpah, imah, Bu. Imah, Bu. Benar. Jadi, nimah itu. Eh, telur, nimah, terus imah. Imah, Bu. Jadi, ini yang ada sempurna lah. Kalau pintar yang apa, adalah apa? Jadi, prosesnya sempurna. Nah. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah D. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor tujuh. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Perhatikan soal nomor tujuh. Jadi, ada nama hewan, ada cara adaptasinya. Nah, disuruh dia mencari yang benar. Bu, Luan itu apa? Imik, krek. Nama adaptasinya sih Merubah Warna kulit Iya, warna kulit Sesuai dengan Lingkungan Tempatnya, tempatnya Iya, sama dengan lingkungan sekitarnya Berarti yang nomor 1 Bunglon, minikri itu benar Nah, terus yang kedua Belalang daun Belalang daun ini Mana, anak? Salah Salah Harusnya lidah panjang dan lengket itu Dimiliki oleh Katak Kalau Lala Papa Papa Mulut Penjing Lalat mulut, penjing Lalat mulut, penjing Lalat mulut, penjing Gila, nak Tinggi Betul Lalat itu kan dia Gila-gila kayak gitu Terus, lipas kan Lipas memiliki bisa Memang lipas memiliki bisa, nak Tidak Yang memiliki bisa itu ular, nak Kalau musang pura-pura mati Ya, nak Jadi jawaban yang benar adalah Satu Tiga Dan Lima 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 Musang itu cakap mati Paham lah, nak Paham, paham, pak Paham, pak Bila ada paham Paham Kau enak lah Nah, nomor Gila-gila kan Kau ya Perhatikan Tabel lagi Disitu ada Kadal kebun Lipas bungon Musang Kelompok hewan Yang memiliki Persamaan Penyesuaian diri Dengan lingkungan Ditunjukkan Oleh nomor Nah, perhatikan Kadal kebun Itu Kayak gimana Nak penyesuaian diri Apakah sama Dengan lipas Apakah sama Dengan bulon Apakah sama Dengan musang Lipas Nah, lipas Ini nama-nama Aku nyusahin dirinya Sama kayak Musang Lipas Ini bisa Prokromati juga Karena malah Menonton Upin Itin Ada 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 lipas Yang pas Tetamu Orang Ini langsung Kayak Prokromati Nah, jadi Lipas itu Kayak Kayak musang Harus Ada di episode Episode Ada yang Upin Itin Yang behalus Awaknya Oh Nah, pokoknya Intinya Lipas Lawan musang Itu Sama-sama Berarti Jawabannya B Iya B Nah Sekarang Nomor Sembilan Itu Ada Tumbuhan Teratai 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 Nah, tubuhan Teratai Itu Memiliki Tiga cara Tumbuh Menyusahkan diri Terhadap lingkungannya Teratai itu Termasuk Tumbuhan air Atau Hidro Hidrogen Hidropid Teratai itu Hidropid Nah Jadi Teratai itu Hidropid Kalau Tumbuhan air Atau Hidropid Itu Memilih Ini ciri khusus Satu Akarnya Panjang Panjang Untuk apa Akar yang panjang Untuk Menambatkan Akar Di Dasar air Supaya Tidak Hanyut Terus 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 Batangnya gimana Batangnya Berong Tujuannya adalah Supaya dapat Mengapung Di atas Air Jangan tenggelam Terus Terus Yang ketiga Daunnya Tipis Dan Lebar Ya kan Tujuannya Untuk Memperbanyak Atau Mempermudah Penguapan Mempercepat Penguapan Jadi Tiga ciri Yang dimiliki Oleh hewan Apa Tumbuhan air Itu Akarnya Panjang Terus Lebat Terus Batang Berongga Yang ketiga Daunnya Lebar Sama Tipis Oke Masih ingat Masih Ingat Lengang Bagus Bagus Kalau tumbuhan Sirofit Yang tumbuh Di tempat Kering Yang tumbuh Di gurun Ingatlah Ciri-cirinya Ingat Ingat Ya Akarnya Gimana Kalau tumbuhan Kering Panjang 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 Gunanya Untuk apa Mencari air Mencari air Batangnya Tebal Terus Berlapis Lilin Lilin Betul Gunanya Untuk apa Batang yang tebal Menyimpan Cadangan air Menyimpan Air Oke Terus Dilapisi Lilin Buat apa Supaya Ini Apa itu Astaga Aduh Mencet Aku lupa Mengurangi Penguapan Penguapan Terus daunnya Berbentuk Duri Duri Betul Juga berguna Untuk Mengurangi Penguapan 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 Nomor 10 Nomor 9 Itu Tidak ada Pilihannya Enak lah Oh berarti Ya udah Tidak ada Pilihannya Nomor 10 Itu Gambar Kakak lawar Ading lawar Tante lawar Atau Paman lawar Disitu Ada Gambar Kelelawan Yang ditunjuknya Adalah Montong Mata Montong Montong Apa itu Montong 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 Di kamar Anunya Gide Istimewan Nama Yang ditunjukkan Orta Mana Apa yuk Huruf Pertamanya Apa Bo Kada Ingat Klu Klu Siapa yang Ingat Intinya Dia Memiliki Memiliki Pendengaran Yang Tantang Tantang Sistem sonar Yalah Dalam Menentukan Norma Di mana Letak Mangsa Nyat Tantang Sistem sonar Tantang 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 Perhatikan Darter Kegiatan Berikut Kegiatan Manusia Yang tidak Berakibat Buruk Bagi Lingkungan Berarti, nak, baik, nak, lah. Satu, penanaman tumbuhan berkayu di perbukitan. Baiklah, nak, menanam tumbuhan berkayu di perbukitan, nak. Iya, baik. Biopori di pemukiman penduduk. Baiklah, nak. Biopori, tahu lah, nak. Ada. Biopori itu, nak, kayak lubang-lubang kecil, resapan air. Biasanya kalau di perkotaan. Baik, baik. Nomor dua, baik. Nomor dua, baik. Nah, biasanya nama di daerah perkotaan itu. 456, 456. Biasanya kan di daerah perkotaan itu, halamannya tertutup beton. Kalau anaknya, kadada, kadada, gimana kayak kita di kampung sini. Coba dengarkan dulu penjelasan ibu. Dengarkan dulu kenapa penjelasannya biopori itu apa. Tadi kan nggak ada tahu apa itu biopori. Buji apa buat aku? Nah, jadi di halaman-halaman, di daerah perkotaan, itu dilubang-lubangi orang. Walaupun beton, tapi tetap ada lubang-lubang kecilnya. Mungkin sebesar kaleng cat, kaleng cat itu, nah adalah kaleng cat, nah sebesar itu. Kira-kira sebesar itu dibikin lubang-lubang. Nanti kalau hujan, airnya masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Sehingga membantu peresapan air ke dalam tanah. Karena di daerah perkotaan itu, sudah semakin menipis sumber air tanahnya. Jadi biopori itulah yang digunakan di daerah perkotaan. Terus yang ketiga, tebang, pilih tanam pohon di hutan produksi. Nah, kalau tebang, pilih tanam, itu bagus. Yang ditebang itu harus dipilih terlebih dahulu. Pohon apa yang harus ditebang? Pohon yang sudah tua, yang sudah mati, boleh ditebang. Terus, menanam kembali. Empat, ilegal logging. Ilegal logging baik atau kada? Kada. Karena ilegal. Iya, ilegal, betul. Boleh kekandikan dengan kupat harimau. Baikkah kada? Tidak boleh. Kada baik. Penggunaan prestisi daya yang berlebihan. Tidak boleh. Tidak boleh. Berlisak. Dua dan Tiga. Iya, berarti jawabannya Oh, 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 Bo, ilegal logging apa, Bo? Penggunaan pohon secara liar. Keredah, Bo? Sudut kerucut beset tuh. Keredah, Pernah. Keredah, eh. Udah, udah, Bo. Ilegal logging tuh penabangan pohon secara liar, Nakai. Jadi kan banyak nih, orang yang di hutan itu, mereka tidak bertanggung jawab, menabangi pohon, dijual seorang, mendapatkan keuntung seorang. Akibatnya, hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, itu banyak sekali sudah hutan-hutannya yang gundul. Sehingga sering sekali ibu juga menjelaskan dengan buhentian bahwa hutan hujan tropis yang ada di Indonesia itu saat ini sudah banyak sekali berkurang, sehingga Indonesia sudah tidak termasuk lagi ke paru-paru dunia. Nah, tidak termasuk lagi hutan tropis yang ada di Indonesia ini sebagai paru-paru dunia. Karena tadi terlalu banyak yang kita buka. Nomor 12, perhatikan tabel berikut ini. Ada nama tungguhan, ada cara perkembang biakannya. Yang mana yang benar? Nah, mana yang tepat? Nah, perhatikan semuanya. Nomor 1, kelapa sawit, bertunas. Nomor 2, asoka, meunduk majemuk. Nomor 3, lobak, umbi batang. Yang keempat, sansitiera, tunas adventit. Yang kelima, benalu biji. Nah, sekarang, yang punya smartbook di dekat awaknya boleh dilihati ke bab 1, cara perkembang biakan mahluk hidup. Soal nomor 12. Nah, kita perhatikan tadi, yang benar itu cara perkembang biakannya adalah, Nah, nomor 1, kelapa sawit, tunas. Nah, kita taunya kan kelapa itu ada tunasnya. Tanya sebenarnya, bukan bertunas. Nah, secara perkembang biak api menggunakan bijinya. Nah, jadi perhatian. Jadi, nomor 1 itu, secara perkembang biakannya tidak tepat. Kalau yang nomor 2, asoka, merunduk majemuk. Masuk perkembang biakannya adalah bunga. Bunga yang berwarna merah, yang teat, jarum terus, yang ketiga, bukan umbi batang. Kalau Sansi Fiera, itu benar juga, tunas atentif. Dan yang kelima adalah, benalo juga benar dengan biji. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah, 2, 4, dan 5, yaitu pilihan C. Oke, yang ayo, bagus, belum masuklah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini kira-kira Abang Ega bisa menjawab. Jadi, ciri-ciri sekunder pada masa pubertas anak laki-laki. Apa ciri-ciri pubertasnya? Yang pertama, tumbuh jangan besar, berat. Yang ketiga, dadanya membeda. 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Bu, sekunder itu apa, Bu? Tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh dari kantong. Sekunder itu ciri-ciri Yang pas pubernya Kan ada yang sebelum puber Ada yang pas puber Yang pas pubernya Pas masa pubernya Pian mengalami apa Jadi jawabannya yang benar Yang mana nih A bu A A A atau bu A atau bu Eh tunggu A dengan D Sama lah G Nah berarti A dan D itu jawabannya benar Kalau yang B itu Tak buat Kalau yang B itu Tinggul melebar Sama suami itu adalah ciri Pada param Membesar juga perempuan Membesar juga perempuan Mengalami menstruasi juga perempuan Berarti Nomor 14 Perhatikan disitu Satu dan tiga Mana satunya Satunya di leher Nah di leher itu sendi apa Putar Iya sendi putar Terus yang nomor tiga itu di siku ya Siku itu berarti Siku itu berarti Siku Siku sendi apa Siku sama lutut sama Sendi apa yuk Eng Iya eng Sel Iya betul Engsel Jadi Gerakannya gimana Kalau sendi putar Gerakannya gimana Mengutar Kalau sendi engsel Gerakannya gimana Satu arah Satu arah Berarti jawaban yang benar adalah A Iya A Benar Nah terus nomor 15 Perhatikan disitu ada Organ-organ pada sistem pernafasan Yang ditunjukkan oleh huruf X Dan diperbesar itu adalah Apa nak Gelembung udara Napa nak Bernapas kita mulai dari mana nak B Paru-paru Bernapas kita mulai dari paru-paru Sudara masuk Lihat mana dulu Hidung 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 Dari hidung Terus ke Tenggorokan B Tenggorokan Tenggorokan Dari hidung Terus ke Tenggorokan Terus ke mana lagi Tenggorokan Terongkongan itu Makan Terus ke Nah Ke bronkus Terus ke bronkiolus Dan berakhir di alviolus Iyalah Gelembung-gelembung udara itu namanya alviolus Alviolus Nah Di alviolus itu Tempat terjadinya apa nak Nah Nah kalau kita lihat pilihan A mengatur banyaknya udara yang masuk ke paru-paru Fungsi apa itu nak Menyalurkan udara ke paru-paru Menyelesaikan sumo dan kelembapan udara Nah jadi Pertukaran gas Karbon dioksida Pertukaran Karbon dioksida Oke Tadi ya Pertukaran Iyalah Oksigen dengan karbon dioksi Nanti karbon dioksida Pertukaran Paham Lenak Paham Kita lanjutkan ke nomor anak gas Seolah-olah seperti di dalam tabung itu ada dua buah balon Balon itu dianggap sebagai paru-paru kita Terus balonnya itu dihubungkan dengan satu buah pipa yang bercambang Lihat gambarnya Terus ada karet di bawah tabung kaca ada karet Nah kemudian yang dilakukan adalah Memberen karet Dilepaskan setelah ditarik Tarik karetnya yang di bawah itu Terus lepaskan kira-kira apa yang terjadi Coba semuanya tarik nafas dulu Tarik nafas Terus Sembuskan Nah ini sama halnya dengan Ketika kita Apa nak Menghambuskan Tarik karet di bawah itu Kita lepas Udaranya menekan ke atas Sehingga membuat Udara di dalam tabung Terus lepas Tari karetnya Udara di dalam tabung kan membesar Kemudian dilepas Udara keluar dari dalam tabung Kemudian kedua balongnya Jadi tem Pes Ini seperti Pes Ini seperti Perih Menembuskan Nah terus kita lanjutkan Soal nomor 17 Terus Di musim kemar Di beberapa daerah Sumatera Mantan mengalami Kalhutra Atau Kebakaran Hutan dan Lahan Yang menyebabkan Masyarakat sekitar Mengalami sesuai nafas Batu Dan Muka berair Atau Hal ini berlangsung Lama berminggu-minggu Cara yang bisa dilakukan Untuk menanggulangi Gejala penyakit Yang dijerita Adalah A Membatasi ke luar rumah Menggunakan masker Dan mecah mata B Memperbanyak minum air putih Dan multivitamin C Memperbanyak makan Makanan berserat tinggi D Menggunakan air kondisioner Saat di rumah Dan berkendara Menanak Ini sering Kita alamin lah Biasanya Setelah Hujan Musim kemarau Kemarau Maka akan ada Yang namanya Musim kabut Karena setelah kemarau Kanjau Biasanya Para Tangan-tangan Yang tak bertanggung jawab Itu akan Membakar Hutan Atau disebut Tadi apa Karhutla Ialah Kebakaran hutan Dan lahan Nah Mereka Membakar Hutan Membakar Lahan Maka Kebut asap Ketika kebut asap Apa yang harus kita lakukan Nah Yang paling tepat Dari A B C Dan D Halo Ada apa sih Yang stand by Apa bu Apa ya Kira-kira ya Yang benar adalah Membatasi keluar rumah Artinya Kalau tidak ada yang terlalu penting Tidak keluar rumah Terus Kalaupun keluar rumah Gunaskar Dan kacamata Kacamata Supaya Tidak Terhirup Apa namanya Hirup Asap Dan perih Berarti jawabannya adalah Simpon Terus Ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum kita lanjutkan Nomor 18 Nomor 18 Di situ ada Di situ ada Skema Peredaran Darah Manusia Di situ ada Nomor Satu Dua Tiga Dan Empat Satu Dan Dua Satu Itu adalah Serem di Kiri Dua Adalah Bilik Kiri Tiga Adalah Serem di Kanan Empat Adalah Bilik Kanan Kemudian Ada nomor Sembilan Itu adalah Paru-paru Yang ada Mekanisme Peredaran Darah Pada nomor Sembilan Paru-paru Sepuluh Pembulu Darah Kena Terus Masuk Ke Nomor Satu Atau Serem di Kiri Kemudian Turun Ke Bilik Kiri Dan Kemudian Keluar Melalui Pembulu Nomor 5 Menuju Ke Seluruh Tubuh Nah Mekanisme Yang Sesuai Adalah Yang Mana O O B Atau C Atau D Darah Kalau keluar Dari paru-paru Itu Pasti Sudah Kayak Oksigen Kenapa Karena Ketika Darah Di Paru-paru Itu Akan Terjadi Pertukaran Tadi Di Al-Fi Ulus Tadi Kalau Kita Bernafas Menghirup Oksigen Terus Mengeluarkan Karbon Dioksida Nah Ketika Kita Bernafas Kan Di paru-paru Di Al-Fi Ulus Tadi Kita Kita Kan Napas Kita Mengandung Oksigen Terus Darah Kita Mengandung Karbon Dioksida Darah Yang Mengandung Karbon Dioksida Udara Yang Mengandung Oksigen Itu Akan Bertukar Udara Yang Tadinya Mengandung Oksigen Akan Melepaskan Oksigen Kemudian Menangkap Karbon Dioksida Yang Ada Di Darah Oksigen Yang Dari Udara Tadi Akan Ditangkap Oleh Darah Sehingga Udara Mengandung Karbon Dioksida Darah Mengandung Oksigen Terjadi Pertukaran Di dalam Alveolus Tadi Nah Jadi Yang Benar Disini Adalah Pilihannya C Darah Kayak Oksigen Dari Paru Paru Karena Habis Bertukar Tadi Dengan Udara Masuk Ke Jantung Melalui Nomor Satu Serambi Kiri Kemudian Dialirkan Ke Bili Kiri Yang Nomor Dua Dan Dipompa Ke Seluruh Tubuh Yang Nomor 5 Paham Nenak Nomor 18 Paham C Jadi Kenapa Jadi Sampai C Jawabannya Kita Naik Nomor 19 Anak Gaya Hidup Kurang Sehat Dan Lazim Terjadi Di Zaman Serba Instant Seperti Sekarang Ini Anak Anak Dan Orang Dewasa Sangat Menyukai Makanan Cepat Saji Seperti Sosis Nugget Mie Instant Makanan Cepat Saji Burger Pizza Bahkan Sering Mengkonsumsinya Sehingga Menimbulkan Masalah Kesehatan Di Kemudian Hari Tindakan Yang Sebaiknya Dilakukan Sebagai Upaya Menjaga Kesehatan Organ Jantungnya Adalah A Mengurangi Makanan Yang Mengandung Lemak Jenuh B Minum Obat Atau Suplemen Kesehatan Setiap Hari C Mengkonsumsi Obat Herbal Setelah Makan D Banyak Mengkonsumsi Makanan Yang Bergisi Tinggi Nah Disini kan Ceritanya Tadi Gaya hidup Yang Kurang Sehat Gaya hidup Yang Kurang Sehat Itu Biasanya Dilakukan Oleh Orang-orang Yang hidup Di zaman Sekarang Ini Yang suka Mengkonsumsi Makanan Cepat Saji Nah Terus Makanan Yang cepat Saji Itu Biasanya Banyak Mengandung Lemak Jenuh Atau Yang Kalau Di dalam Pembuluh Darah Terkendung Lemak Tersebut Disebut Sebagai Kolesterol Jadi Cara Yang Lebih Baik Cara Yang Benar Untuk Menjaga Kesehatan Jantung Ya Jelas Harus Menghindari Makanan Yang Mengandung Lemak Karena Penyakit Jantung Itu Biasanya Disebabkan Karena Kolesterol Yang Tinggi Kalau Minum Obat Suplemen Kesehatan Setiap Hari Suplemen Itu Kan Biasanya Penunjang Atau Penambah Vitamin Di dalam Tubuh Kita Jadi Kada Hubungannya Lawan Jantung Konsumsi Obat Herbal Setelah Makan Itu Juga Tidak Hubungannya Secara Langsung Dengan Jantung Itu Secara Umum Banyak Mengkonsumsi Makanan Yang Bergisi Tinggi Juga Tidak Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Jantung Yang Langsung Berpengaruh Terhadap Jantung Itu Langsung Mengurangi Makanan Yang Mengandung Lemak Jantung Karena Makanan Makanan Yang Mengandung Lemak Yang Mengandung Kolesterol Itu Dapat Membuat Jantung Kita Menjadi Tidak Sehat Paham Lena Paham Paham Nah Perhatikan Tabel Berikut Ada Benda Ada Sifat Ada Spiritus Sifatnya Volumenya Berubah Amas Murni Tidak Berkarat Mebelar Kayu Jati Kuat Dan Mudah Dibentuk Kabel Tembaga Kuat Dan Tahan Karat Nitrogen Bentuk Tetap Pasangan Benda Dan Sifatnya Yang Benar Adalah Nomor Seper Itu Pintaran Seper Itu Kada Bu Kada Kada Sagan Sagan Beleduman Bisa Kalau Misalnya Di laboratorium Seperti itu Dipakai Sagan Menghidupi Menghidupi Lampu Lampu Murni Tidak Berkerat Jelas Emas Mungkin Berkerat Yang berkerat Itu Adalah Besi Berarti Nomor Dua Benar Terus Kalau Spiritus Volumenya Berubah Tidak Spiritus Ya Kayak Jenis Minyak Kayak Gitu Kan Volumenya Jelas Tidak Berubah Berarti Yang nomor Satu Salah Nomor Dua Benar Nomor Tiga Yalah Kita Lihat Dulu Nomor Tiga Kayu Kuat Dan Dibentuk Karena Kayu Mudah Dibentuk Kalau Dihukir Kalau Dipahat Terus Yang nomor Angkat Kabar Empat Kabel Tembaga Kuat Dan Tahan Karat Ya Betul Kabel Tembaga Itu Bahkan Logam Yang Paling Bagus Untuk Menghantarkan Lis Panas Lis Nah Sehingga Kabel Tembaga Itu Memang Kuat Terus Tahan Karat Dia Tidak Berkarat Tembaga Itu Berarti Benar Juga Yang Kelima Nitrogen Berbentuknya Tetap Nah Nitrogen Itu Biasanya Bentuknya Cair Iya Tapi Suah Melihat Orang Di Panggung Benyanyi Ada Timbul Jebul Jebul Suah Melihat Kayak Aksi Panggung Ada Kayak Kabut Palak Jebul Di Panggung Nah Itu Sebenarnya Adalah Nitrogen Nitrogen Yang Dihembuskan Retrogen Cair Yang Dihembuskan Supaya Menghasilkan Kayak Jebul Jebul Kayak Tadi Jadi Pilihan Yang Tepat Adalah Benar C Dua Tiga Dan Empat Tadi Siapa Yang Jawab C Benar Tidak 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 Nomor Dua Satu Sifat Benar Melalui Celah-celah Pecil Berikan Tiga Contoh Manfaat Sifat Benar Sebut Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Nampan Melalui Celah-celah Kecil Nampan Contohnya Dengan Kehidupan Sehari-hari Nampan Ada 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 Salah Satunya Adalah Pian Soalan Di rumah Pian Mungkin Sudah Ada Lain Kompor Minyak Ada Lain Kompor 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 Minyak Kompor Kompor Dia pakai Sumbu Nah Sumbunya Itu kan Kayak Kain Sumbu Itu kan Bawahnya Dicelupkan Ke Minyak Tanah Terus Yang di Atasnya Dinyalakan Nah Sehingga Sehingga Nyalakan Kompor Iyalah Nah Itu Sumbu Nah Sumbu Dapat Melalui Celah-celah Kecil Nacat Naik Nah Karena Ujungnya Dicelupkan Sehingga Kompornya Dapat Menyalakan Seandainya Ada Kawak Meresap Yang Di bawah Yang Basah Yang Kena Minyak Nah Di atas Tetap Kering Kompornya Kada Mau Menyala Nah Kay Nah Itu Salah Satu Tadi Disitu Ada Bagian Sel Tumbuhan Yang Tidak Dimiliki Oleh Sel Hewan Adalah Nah Nomor Satu Itu Menunjukkan Yang Warna Pink Unguan Itu 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 Adalah Nukleus Seperti Yang Kita Ketahui Yang Namanya Nukleus Itu Adalah Inti Sel Inti Sel Itu Pasti Sudah Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Ataupun Sel Hewan Berarti Yang Nomor Satu Jelas Salah Terus Yang Nomor Dua Terus Yang Nomor Dua Perhatikan Itu Adalah Retikulum Endoplasma Nah Retikulum Endoplasma Juga Pasti Dimiliki Baik Sel Hewan Ataupun Sel Tumbuhan Yang Nomor Tiga Itu Warna Yang Warnanya Hijau Itu Adalah Kloroflas Kloroflas Itu Yang Mengandung Klorofil Nah Kalau Klorofil Kan Jelas Sudah Nih Pasti Hanya Dimiliki Oleh Sel Tumbuhan Nah Kenapa Karena Sel Hewan Tentu Tidak Mempunyai Kloroflas Tentu Tidak Memiliki Klorofil Karena Sel Hewan Tidak Melakukan Photos Sintesis Nomor Empat Itu Seperti Sosis Senenak Yang Kayak Daging Nah Itu Adalah Mitokondria Disitu Terjadi Terjadi Apa ya Sintes Ah Aduh Rasa Di hujung Nila Tapi Tetaguk Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu biasanya bisa saja dimiliki oleh sel hewan, namun kalaupun ada itu sangat kecil sekali yang jelas dimiliki, itu pasti oleh sel tumbuhan. Tapi yang pasti benar dimiliki oleh sel tumbuhan adalah kloroplasadi, karena mengandung klorofil. Jadi nomor 23 jawabannya C, selanjutnya nomor 24, disitu ada gambar pergerakan lengan. Nah ini adalah otot bisep dan trisep. Posisi yang P dan posisi K. Yang P itu, lihat. Yang P itu yang mana yang berkontraksi, yang mana yang relaksasi. Atas atau bawah? Yang atas otot apa namanya? Otos, eh otos saja. Otot trisep ya, Bu? Eh, bisep. Bisep. Kalaunya trisep, di lengan bawah. Nah, coba lihat posisi P. Nah, posisi P telah. Nah, yang posisi P itu otot bisepnya yang berkontraksi. Coba, Bu, Bu, yang lihat. Otot yang P itu kan yang atasnya ini, nah, itu bisep. Bisep. Yang bawah ini, trisep. Nah, itu trisep. Nah, tulisan Ibu, maaflah. Yang itu, yang posisi P itu berarti bisepnya yang kontraksi. Kontraksi. Bisepnya malah relaksasi. Yang posisi yang key, itu trisepnya yang kontraksi. Bisepnya yang relaksasi. Kayak, Pak Bu, membedakan yang kontraksi sama relaksasi. Kalau kontraksi, ototnya yang kayak menggembung. Coba lihat itu, nah, ototnya ini. Berarti yang P ini, Bu, relaksasi. Bisep kontraksi. Trisep relaksasi. Ya, oke. Bisep relaksasi. Trisep kontraksi. Pilihannya yang mana, Enak? Yang P tadi nama gue, bisep. Bisep relaksasi. Bisep kontraksi. Eh, bisep kontraksi. Trisep relaksasi. Iya, jawabannya adalah C. Terus, nomor dua puluh lima. Kayak apa ini, Bu, curit-curit. Oh, bentar lah. Ini hapus dulu. Nah, nomor dua puluh lima. Ini adalah yang ditunjukkan oleh huruf X. Itu adalah apa, Enak? Hati. Betul, hati. Seperti yang kita ketahui, yang namanya hati, itu fungsinya banyak, ialah, Enak. Yang paling jelas adalah menawar racun. Ya, menawar racun. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah penjelasan yang tepat untuk organ X adalah A, menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. B, menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi protein. C, menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi protein. D, detoksifikasi racun yang masuk bersama makanan. Berarti, nah, selain, mungkin Pian bisa anak-anak mencatatlah fungsi-fungsi hati. Atau mungkin Pian sudah hafal, misalnya fungsi-fungsi hati. Adalah anak beisi bukulan pulpen di para kawak. Ada, Bu. Nah, oke. Bisa dicatatatlah. Fungsi hati yang pertama adalah menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Nah, langsung ke jawabannya kita lah. Nomor dua, tempat penyimpanan glikogen. Oke. Ada, Bu. Yang ketiga, tempat pembuatan fibrinogen dan protombin. Nah, ini yang membuat kenapa fesis sama air kencing kita itu berwarna kuning, agak kecoklatan. Karena aktivitas fibrinogen dan protombin ini, nanti dia menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Nah, terus yang keempat adalah tempat menawar racun. Nah, jadi fungsi hati yang benar untuk soal nomor 25 adalah? D. A. Oh, iya. Nah, ini gini. A. Oke, terus nomor. Tunggu bentar. Dua puluh enam. Tunggulah. Alpin tadi mana, Yol? Keluar sama. Bisa tak keluar juga, Ibu. Berapa kali tak keluar tadi? Mengalih benar masuknya. Tunggu. 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 Ini kayak. Nah, perhatikan disitu nomor 26. Itu ada sistem peredaran Dara Nah yang ditunjukkan oleh huruf X Nah tunggu lah Ini adalah paru Paru Iya ini paru-paru Ini tubuh Ini jentung Nah disitu ada yang namanya huruf X Yang ditunjuknya ya ada Yang ditunjuk oleh huruf X Itu adalah pembuluh apa nak? Pembuluh besar Bulu kecil Kalau kan ada dua linak lah ya pembuluh Ada pembuluh nadi Ada pembuluh lena Kalau nyanadi Itu kan berarti pembuluh yang menuju ke jantung Ke jantung Ya kan tak? Nah kalau nyanpembuluh vena itu pembuluh balik Berarti Membalikan Eh tunggu dulu lah Salah sama Pembuluh vena tadi apa nak? Pembuluh vena Yang mengalirkan diri ke jantung Ia menuju ke jantung Kalau misalnya pembuluh nadi Meninggalkankah? Meninggalkan jantung Ini kita paling itulah Maaf lah Pembuluh vena itu pembuluh balik Ini Menuju ke jantung Nah Kalau pembuluh nadi Yang keluar dari jantung Jantung Berarti Ditencikakan oleh huruf Huruf X itu apa ya? Huruf X itu Pembuluh napan Pena 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 kah itu tuh nadi KBRT to Pemun itu Pembuluh Eh Ditencikkan oleh huruf X itu Oke Ada nadi kan? Tunggu nadi Li Ya kada Ditencik Tunggu nadi Tunggu nadi Tunggu nadi Pembuluh nadi Karena itu keluar dari Pianto Coba pian perhatikan Yang merupakan ciri dari Belum, belum Yang merupakan ciri dari Pembuluh nadi yang mana anak A, B, C, atau D A atau D A atau D D, oke kita lihat dulu nak Kita lihat dahulu Kalau benar itu adalah Pembuluh nadi Berarti kita perhatikan cirinya Dindingnya tipis Kurang elastis Itu ciri dari pembuluh Meninggalkan jantung Berarti benar ciri dari nadi Kayak CO2 Benar Ciri dari nadi Darah memancar Benar Ciri dari nadi Tapi yang tipis dan kurang elastis Itu salah Terus yang B Terus yang B Bebal dan elastis Dan elastis Ciri dari nadi Benar Menuju jantung Benar 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 Tapi darah menetes Kurang tepat Karena yang darah menetes itu adalah Sena Terus yang C Tipis kurang elastis Sena Menuju jantung Sena Sena Kayak O2 Sena Darah menetes Sena juga Yang D Tebal Elastis Nadi Jantung Nadi SO2 Nadi Darah memancar Nadi Berarti Jawabannya Iya Oke Terus nomor 27 Gambar Sistem Pernafasan Yang nomor 1 Itu disebut Sebagai Kerongkongan Atau 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 Pak Laring Pak Laring Iya Nah nomor 2 Disebut sebagai Apa tuh Lupa Bron Bronchitis 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 Bronchus Yang ketiga Bronchiolus Dan yang keempat Amphiolus Bronchitis Tengkan penyakitnya Bronchitis Jadi nomor 1 Kerongkongan Tenggorokan 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 lah Untuk pernafasan Tenggorokan Atau Bisa buat dengan Laring Kalau kerongkongan Varing Kalau Tuka bawah Sedikit Nantilah Itu Tapi yang Tunjuknya Di atas Berarti masih Menunjuk Borokan Iya Tenggorokan Nomor 2 Tadi Bronchus Nomor 3 Bronchillus Yang keempat Penyakit Bronchitis Disebabkan oleh Adanya peradangan Pada nomor 2 Atau 3 2 Atau 3 Biar Nomor 2 Karena pada Bronchus Oh Bronchus Berarti Bronchus Yang nomor 2 B Jawabannya Oke Nomor 28 Kita ya Mengenali ya Uremea Adalah Peradangan Nifron Bagi Glumelorus Yang disebabkan oleh Bakteri Streptococcus Sehingga dapat Menyebabkan Nah kalau mendengar Uremea Kalau mendengar Nefron Mendengar Glumelorus Berarti itu Dimana Di ginjal Betul Nah Kalau ginjal Kenapa tugasnya Fungsi Fungsi Ya kak Bo Fungsi ginjal Apa Dan Cari dulu Menyaring dan Membuang Limbah Terus Terus Membuang Limbahnya Berupa Apa Berupa Air Iya Air Air Kencing Iya Nah Jadi Gunanya Si ginjal Tadi Selain Untuk Menyaring Darah Juga Membuang Limbahnya Limbah dari Penyaringan Darah Tadi Apa Limbahnya Iya Air Ken Cing Nah Disini Pertanyaannya Urimia Adalah Peradangan Nifron Bagian Dari Glumerus Yang disebabkan Oleh Bakteri Streptopokus Sehingga Dapat Menyebabkan Nah Urimia Itu Adalah Peradangan Nifron Nifron Tadi kan Bagian Dari Glumerus Itu Disebabkan Oleh Si Bakteri Tadi Streptococcus Sehingga Dapat Mengakibatkan Penyakit Yang Bernama Nefretis Apa Itu Nefretis Nah Nefretis Itu Adalah Seseorang Akan Menderita Urimia Apa Itu Urimia Urimia Itu Adalah Masuknya Kembali Urin Dan Urea Kedalam Pumbuluh Darah Sedangkan Sedangkan Penimbunannya Itu Berada Di Kaki Jadi Urimia Itu Peradangan Nefron Bagian Glumerulus Tadi Yang disebabkan oleh Bakteri Strip Tadi Sehingga Menyebabkan Si Urea Dan Asam Urin Masuk Kembali Kedalam Darah Tertingbun Air Di kaki Kaya Bengkak Kakinya Oh Wabannya B B Betul 29 Itu Gambar Apa Anak Terlihat Sedikit Gambar Organ Reproduksi Pada Wanita Reproduksi Wanita